Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan sektor pertanian di triwulan 4 2021 secara Y on Y tumbuh 2,28 persen. Tanaman hortikultura adalah salah satu subkategori yang tumbuh di kuartal 4 di 3,80 persen dan didukung peningkatan produksi sayuran dan buah. Serta tanaman perkebunan yang tumbuh 2,28 persen oleh komoditas kelapa sawit dan kakau. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Margo Yuwono dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Senin 7 Februari 2022. Saya masuk ke lapan usaha pertanian. Lapan usaha pertanian di triwulan 4 tahun 2021 ini secara Y on Y tumbuhnya 2,28 persen. Demikian juga untuk tanaman hortikultura itu mampu tumbuh di KIMPAT ini 3,80 persen. Didukung karena peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga tanaman perkebunan juga tumbuh 2,28 persen. Itu didorong karena peningkatan produksi pada komoditas seperti kelapa sawit dan kakau. Margo menambahkan, sektor pertanian di kuartal 4 ini juga mengalami kontraksi yaitu tanaman pangan 2,04 persen yang disebabkan penurunan produksi pada komoditas tanaman palawija dan juga terjadi kontraksi di peternakan sebesar 5,24 persen disebabkan penurunan produksi ayam pedaging. Di setor pertanian ini yang KIMPATnya mengalami kontraksi, yang pertama tanaman pangan. Tanaman pangan itu terkontraksi 2,04 persen. Itu disebabkan karena penurunan produksi pada komoditas tanaman palawija. Satu subkategori lagi yang mengalami kontraksi di KIMPAT ini adalah peternakan. Peternakan di KIMPAT ini mengalami kontraksi sebesar 5,24 persen. Itu disebabkan karena penurunan produksi ayam pedaging dan telur. Ini terkait dengan setor pertanian, ada beberapa subkategori yang mengalami peningkatan di KIMPAT ini dan ada dua subkategori yang mengalami kontraksi yaitu tanaman pangan dan peternakan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Lubis, TV Tani mengabarkan.